malang surdel gitu kan kita kaget loh ini siapa yang pasang malang billboard free kita gak dikasih tau oh gitu ya gak dikasih tiba-tiba dipasang loh ini siapa yang pasang yang pasang pem cupnya oke ini tadi pagi kan saya nanya ke netizen saya mau podcast bareng bang wisno wah masya Allah terus saya nanya kamu mau nanya apa kalian mau nanya apa apa yang kalian penasaran dari bang wisno ini nah disini udah banyak banget tanggapan-tanggapan yang masuk masya Allah saya nanya nih yang pertama nih pertanyaan kak panggilnya kakak kak wisno kapan main sinetron lagi iya kangen main sinetron lagi udah gak mau udah gak main ya udah gak mau udah kapok tuh tadi gak kapok sih cuman ini pilihan lah pilihan kalau ada orang tetap memilih masin gak ada masalah buat saya maksudnya kalau saya memutuskan untuk kan kita hidup ini pilihan ya betul aku memilih untuk coba fokus di dunia bisnis yang aku jalanin sekarang oke oke jadi itu pilihan bang wisno memilih tidak untuk bermain lagi tidak ya sama aja mas wisno bisnis pakai modal sendiri atau partneran awal-awal malah modal sendiri kan awal-awal modal sendiri tapi ada juga dihitung dengan value-value yang ada integable aset akhirnya pernah juga bisnis gabung tanpa mengeluarkan modal juga pernah jadi pernah pernah semuanya modal dicoba semua ya oke tanpa modal juga pernah ya lika-likunya ya cerita-ceritanya berbeda-beda berbeda-beda story-nya ya masing-masing masing-masing skenario itu beda ceritanya pertanyaan ya amalan langitnya yang konsisten apa kayaknya gak usah dicerita deh mau cerita gak nih gak usah cerita oke nah ini pertanyaan nih yang terakhir apa yang membuat malang strudel bertahan sampai sekarang masya Allah terima kasih kalau misal ini ya ini soal malang strudel ini aku tuh jujur ya memang bisnis yang pertama kali kalau menurut saya ini di mata saya ya atau kalau di mata teman-teman yang lain salah satu bisnis saya menurut saya yang berhasil gitu mas maksudnya berhasil tuh ya Allah karena siner karena kan balik lagi tolak ukurnya ya kita gak bisa hitung tolak ukur ini karena malang strudel ini mendapatkan penghargaan juga mas beberapa kali mendapatkan penghargaan apa aja tuh dari pemerintah malangnya sendiri sama kemenpar karena kalau kita bilang stakeholder dari pariwisata salah satu kan oleh-oleh atau kalau oleh dan kita mendapatkan penghargaan itu pernah dua kali berturut-turut itu the best digital ini salah lagi nih nanti takut ya waktu itu Bang Sandi bertanya apa nama oh iya saya nonton saking kerennya sampai lupa ya sampai lupa the best digital kreatif apa gitu oke ya pokoknya itulah ya ya itu dapat penghargaan dua kali berturut-turut gitu ya Masya Allah gitu terus bukan hanya penghargaan tapi apa yang saya dapatkan maksudnya kita bilang secara income itu dulu bisa gantiin sinetron banget Mas jadi kan wah enak banget ya Masya Allah jadi kayak ngerasa gimana gitu gitu Mas maksudnya ada satu pencampaian yang bisa berasal kita seneng gitu seneng banget itu kepuasannya melapis segala-galanya saya pernah merasakan jadi merasa kayak Alhamdulillah ya Allah jadi kadang-kadang kalau saya ngomong malas dulu saya suka baper Mas baper tuh kayak misalnya kalau lagi ngobrol gini ya misalkan kita hanya ngobrol-ngobrolan di warung kopi gitu ya misalnya kayak Bang kalau misalnya Malang Suril kita jual sebagian gimana sahamnya aku tuh bisa kayak ngerasa sedih gitu kayak baper-baper gitu aduh Bang serius enggak ini andaikan katanya maksudnya aduh anak kayaknya kayak agak susah kayak Malang Suril tuh kalau buat anak tuh kayak udah jadi posesif gitu loh baper jadi bohannya padahal udah diingetin sama partner Bang kalau bisnis yang baperan gitu kan tapi ini kayak beda jadi lebih emosional gitu loh bahwa ini lebih karena ada ceritanya disitu ada storynya disitu kan perjuanganku ketika aku terseok-seok secara ekonomi loh Mas aku untuk memutuskan berhenti itu kan aku terseok-seok secara ekonomi Alhamdulillah atas izin Allah Allah bisa terseok-seoknya Bang itu kayak apa sih sebetulnya loh aku tuh pernah waktu setelah sinar aku harus berhenti ini kan jadi gini teman-teman itu melihatnya termasuk saya gitu melihatnya ya artis udah gak jadi artis ya minimal tapungan masih banyak lah tapi kan abis yang aku gagal bisnis-bisnis oh iya aku minjem uang istriku kan buat buka bisnis lagi minjem uang istri diganti gak? mau aku ganti tapi istri bilang gak apa-apa ya Alhamdulillah makasih aku mau ganti udah lah uang kamu kan kamu juga kasih buat aku lagi Alhamdulillah makasih ya Masya Allah Masya Allah jadi ya kok jadi kesini sih siap-siap terus aku sampai pernah gak bisa aku tuh sampai bersyukur sama Allah ketika layak rekening menuju akhir bulan aku hitung Alhamdulillah aku bisa nafkahin keluarga aku artinya sampai sebegitunya ya titiknya tuh udah kalau misal itu gak bisa udah gak bisa nafkahin ada yang kurang maksudnya nafkahin bisa tapi ada yang kurang aku mencoba untuk tetap ya kita kan ada nafkahin keluarga termasuk memberikan sesuatu kepada istri kan Mas gitu itu aku lakiin terus Alhamdulillah pernah aku juga sampai gak bisa kasih itu pernah pada jaman awal-awal aku curah itu ya awal-awal aku sampai pernah makan itu gak pernah mau makan di luar waktu itu waktu itu syuting syuting juga tapi syutingnya udah bukan sinetron program religi berita islamnya masa kini awal-awal itu sampai gak mau makan di luar karena apa saya berdua sama teman itu sampai bilang bro kita naik motor aja lebih hemat pertama satu terus kedua kita gak usah kita bawa bekal dari rumah ya kenapa? karena kalau makan di luar kita berdua minimal 100 ribu di Jakarta betul gitu kan terus 100 ribu tuh warteg gitu lebay sama saya warteg wartegnya kayak kelas bintang lima nah terus sampai kalau misalnya udah habis makanan kita gak makan tapi makannya tuh di lokasi syuting karena dapet nasi box nasi box aku harus ngatur cash flow kalau gak gimana bulanan nanti aku nafkahin segala macem kan ada kebutuhan dan aku gak santai aja untuk itu karena aku pernah ngalamin kayak gitu juga dulu waktu sebelum main sinetron gak seindah di sinetron ternyata ceritanya jadi ya ya alhamdulillah lah maksudnya soal terseok-seok ya nah terus kalau ditanya pertanyaan intinya adalah kenapa masih sekarang masih ada malang surdal ya balik lagi semua atas izin Allah ya pastinya atas izin Allah ya Allah baik bersama kami Allah berkahi kami amin 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 memang gak bisa pungkiri konsep oleh-oleh digandeng sama artis pertama kali itu itu adalah malang surdal pioner pioner kalau pioner mungkin mas Dodi juga tau bahwa lebih orang ngeliat oh ya kan pertama kali dia gitu kan misalnya kayak gitu kan tapi kan ada tantangan berikutnya bagaimana kita mempertahankan ini betul itu jauh lebih susah itu jauh lebih susah jauh lebih susah itu betul yang buka yang buka gampang bener gampang dan pada saat itu kan mulai ada beberapa teman-teman yang buka-buka juga dan saya juga menyarankan juga ada bro gue gini-gini di ini buka bro bagus bisnis oleh itu bagus buka-buka-buka sekolah macam kok makin banyak bisnis oleh oleh gitu kan mulai tergoda tuh nafsu biasa yang lain pada buka-buka semua kita buka juga di tempat-tempat lain mulai buka-buka-buka lagi mulai tuh yang kayak goyang-goyang dikit aduh nih kenapa nih kenapa nih gitu kan akhirnya mulai oke nih kita harus fokus lagi sama Malang Surudula kita oke sempat buka berapa waktu itu kalau di Malang Surudula sendiri sekarang udah udah 8 jam di luar Malang 1,2,3,4,5,6,7 kali ya 7 kota yang existing eh sorry yang bertahan yang bertahan sekarang ya bertahan Malang dan Bandung Malang dan Bandung Malang, Bandung, Jogja Malang, Bandung, Jogja Semarang masih ada cuman kan berdarah-darah iya, iya, iya ya gitu lah mempertahankan itu jauh lebih susah daripada membuka untuk kasus bisnis ya benar tapi yang aku mau sampaikan lagi adalah pertama kan pasti atas izin Allah terus kedua bagaimana kita memang mencintai brand ini terus ketiga fokus memang nih fokus ini memang harus penting banget betul betul harus fokus nih sama ini alhamdulillah saya punya dua partner yang luar biasa yang fokus juga untuk disini ya di Malang Surudula terus keempat ilmu sih alhamdulillah kita bertiga tuh tipe yang orang terus mau belajar mau belajar mau untuk cari ilmu alhamdulillah 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 jadi ilmu kemudian fokus ya fokus dan setelah lagi mas sinergi mas sinergi oh ya bener sinergi sinergi kenapa aku bilang bukan sinergi antara aku sama partner partner udah pasti kan sinergi juga kolaborasi kolaborasi sama yang lain jadi jangan sendiri maksudnya gimana tuh gini loh stakeholder pariwisata itu kan bukan hanya itu bukan untuk oleh-oleh aja ada pemerintah government pemerintah gitu kan horeka itu kita kolaborasi sama siapapun meningkatkan demand dia dan meningkatkan demand kita juga gitu loh terus beri sesuatu untuk tempatmu gitu loh maksudnya gini karena kita tau ini kan kita waktu itu bikin video-video tentang Malang loh mas iya saya tau iya bikin video Malang indahnya Malang wisata Malang otomatis kan itu juga menarik wisatawan betul sampai kami pernah sama pemerintah Kabupaten Malang itu dikasih satu ini billboard Malang Surudel gitu kan kita kaget loh ini siapa yang pasang billboard free kita gak dikasih tau oh gitu ya gak dikasih tiba-tiba dipasang loh ini siapa yang pasang yang pasang Pemkapnya Pemkap Malang sampai sebegitunya ya apresiasi apresiasi akhirnya wah kita harus soani gitu kita harus merangkul semua segala macem sinergi karena semakin banyak sinergi ini aku ngerasain sendiri deh bagaimana kekuatan sinergi itu betul itu mungkin jadi catat semua lah pokoknya lah ya banyak semua yang kayak yang terakhir nih pertanyaan dari Kang Dewa ulang aja deh masya Allah pakar brand di Indonesia siapa yang bisa dipercaya sih Allah gue cari jawab nih gue cari jawab kayaknya nanyanya bukan gitu kok ini serius ini ini serius nih coba tapi kan sama kayak gini pakar branding banyak salah satunya adalah Mas Dodi Alhamdulillah saya banyak belajar sama Mas Dodi ada Pak Subiakto juga saya juga banyak belajar sama Pak Subiakto juga Pak Bi saya pernah ikut kelasnya beliau juga Alhamdulillah banyak yang lain-lain sih temen saya tuh tipe belajar tuh bukan hanya satu orang sih mas maksudnya sama Mas Dodi Alhamdulillah intens memang kan saya juga belajar sama Pak Subiakto saya juga belajar sama temen yang sebenernya dia belum belum ada bisnis juga mas tapi aku ngeliat ini anak kok bisa ya ketika pegang sesuatu tuh kayaknya jadi cakep aja gitu oke kreatifnya tuh pegang sesuatu ya Bang Wislu pegangnya jadi cakep gitu itu alami kali ya Masya Allah maksudnya saya tuh belajar sampai segitunya maksudnya sama orang yang kelompok saya saya suka ngobrol diskusi bro lo kok bisa kayak gini-gini lo kok bisa kayak gini-gini sih oh karena gue gini bro jadi terkadang ada yang ilmu yang sebenernya teorinya gak ada oke teorinya gak ada belum tau kali ya bukan teori misalnya kan kalau contoh misalnya apa tuh teori yang gak ada oke kalau misalnya dibilang teori yang gak ada itu kayak misalnya kita bilang rumus ya kita bilang simple formula rumus rumus jajaran genjang kan tuh ada mas ada betul tinggal kita angkanya berapa aja kita masukin ke rumus itu tapi ini rumusnya gak ada rumus yang dari orang lain tuh gak ada jadi rumus normatifnya tuh gak ada terus dibikin sama dia dengan cara yang iya gue tau sih Nuh ada yang kayak gininya teorinya tapi gue bikin yang kayak gini hasilnya kayak gini hajib keren jadi dia bukan guru loh dia bukan coach juga tapi ada suatu hal yang bisa kita pelajari oke jadi dalam arti gini sih aku tipe yang aku tidak terkadang aku tidak melihat siapa orangnya oke tapi aku lihat ilmunya maksudnya aku gitu masya Allah aku jadi gak perlu harus sampai oh dia kan ini aku gak bukan tipe seperti itu oke oke kalau menurut aku ilmunya bisa ilmunya bermanfaat siapapun itu dan bisa aku eksekusi kenapa enggak oke aku gitu sih oke jadi itu Kang Dewa jawabannya ya ada belia ya satu kali aja satu terakhir satu terakhir nih satu terakhir nih ini beneran terakhir nih siapa nih ini Kang siapa lagi nih oh enggak ini ini mbak nih ini mbak 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 apa sih motivasi yang sangat berkesan dari Siren Sungkar untuk Tengku Wisnu motivasi yang sangat berkesan mungkin pertanyaan gini kali gimana tuh apa yang menurut Bang Wisnu apa sih yang paling berkesan dari Siren Sungkar dari Siren Sungkarnya pertanyaannya ini podcast Mas Dodi apa infotainment sih sebenernya mungkin mungkin ini istri yang nulis kesini pakai akun yang lain Masya Allah kalau Siren sih jujur dia itu lebih dewasa daripada aku terkadang dia bisa menjadi lebih dewasa daripada aku padahal kan umurnya 7 tahun lebih tua aku oh gitu ya tapi dia bisa lebih bijak lebih dewasa lebih tenang daripada aku bisa walaupun terkadang kalau kita lihat orang lihat Siren kan anak kecil banget kalau di sama Wisnu ya gitu misalnya gitu ya tapi dalam mengambil keputusan satu hal gitu ya itu bisa dia dia bisa lebih bijak jauh dari aku gitu itu kelihatan sih kelihatan ya kelihatan masa sih ini lah kalau ngomong sama pakar branding dibilang ya jadi ya itu satu terus kedua sifat keibuan ke anak-anak itu yang aku Masya Allah ya Masya Allah maksudnya ya kita kan cowok ya kita cari nafkah keluar jarang ketemu sama anak paling Sabtu Ahad ketemu sama anak yang mungkin quality time-nya lebih banyak kan kita meninggalkan anak-anak kita nih Mas kalau gak ada ibunya gimana Alhamdulillah ada Siren yang punya sifat ibuannya Masya Allah ngomong anak-anak jaga anak-anak ngajarin anak-anak jadi keluarnya juga lebih tenang Masya Allah peran seorang istri yang buat jomblo-jomblo menjadi motivasi ya yes segera nikah terima kasih banyak sama-sama ini udah malam saya terima kasih banyak udah meluangkan waktu oh ini malam ya bukan dini hari ini kameramanya udah sampai ini udah diomelin di Seria tuh lo kemana ya oke terima kasih banyak sampai ketemu lagi sama-sama Mas Udi semoga ada kesempatan di lain waktu kita bisa ngobrol bareng lagi Insya Allah di lain waktu dan di waktu yang lebih awal kali ya Mas iya lebih awal bener kan yang milih waktu Bang Wisnu bukan saya gimana sih lo kok lo milih kan diajak Insya gak bisa tadi astagfirullahaladzim emang si Isani Mas gitu ya emang kebiasaan cari kambing hitam ya tutup gak nih tutup gak nih tutup dong wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati